Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam breakdown ini, gue akan ngebahas 6 episode. Karena menurut gue, dalam babaknya kedua itu berakhir di episode 11. Well, sebetulnya sih episode 10 cuma di-reveal-nya banget itu di episode 11, biar lebih afdol. Nah, gue tuh beneran shock guys. Waktu episode breakdown pas waktu ngebahas dragcore ini episode 1-5, kan gue sempat bilang, kalau misalnya series ini mau matiin karakter, gue pengen si pacar toxicnya Hing Seo, si In-Q, itu dimatiin. Eh, bener dong, dia jatoh dari atap. Gue shock tuh sama dua hal. Satu, memang si In-Q itu beneran dimatiin sama series ini. Yang kedua, ternyata series ini mengambil langkah sejauh ini gitu, membuat kematian sebagai plot resolusinya. Nih, di episode 2 intronya udah jadi kayak... Dari perselingkuhan, politik, cerai, kematian, lah game of thrones. Anyway, itu gue samerais ya, tapi apa yang mau gue breakdown disini adalah bagaimana audiens di dalam babak kedua ini itu tuh dibikin blur lagi nih sama konsep antagonis dalam series ini. Yang memang dengan introducing dunia yang lebih besar dan musuh-musuh barunya yang membuat lo tuh gak terlalu fokus energi kebenciannya ke Teoh semata. Bahkan dalam babak ini, walaupun tipis, tapi cerita ini mulai menyediakan opsi gencatan senjata dari protagonis dan antagonis kita, yaitu si Sunwoo dan Teoh. Karena tujuannya dari sini tuh kayak mau ngenalin lagi nih vilain-vilain eksternal kayak si pimpinan Neo, asosiasi ibu-ibu sayap kir yang memang sangat negatif itu. Dan memang itu semua dijadiin modal investasi kebencian baru nih buat kita para audiens. Karena kan dari sini akhirnya kebagi tiga fraksi yang lo benci. Si Teoh, si In-Q, dan powerful people yang memang secara politik tuh maru. Yang itu semua ternyata bisa berhubungan dengan perceraiannya Sunwoo dan Teoh. Nah, pada dasarnya kan dalam series ini kan audiens tuh kayak diminta untuk invest kebencian sama fraksi yang memang mau dibumihanguskan sama penontonnya. Terus HP digunakan sebagai kunci kebohongan seseorang. Dan yang pasti di sini menjelaskan bahwa ternyata series ini bicara jangan nikahin filmmaker, nikahin dokter aja guys. Oke, yang terakhir itu just kidding. Tapi disitulah letak eskalasi kepuasan audiens. Pas ada satu pihak yang memang ngedominasi pihak lain. Kita tuh jadi puas banget pas nonton bagian situ karena eskalasinya bagus. Nah, di babak satu kan invest kebencian lo kan tersentral ke Teoh aja kan. Dia ketemu Pebek, akhirnya dia dan Dakyung diusirkan dari kota Gosan. Dan di babak kedua ini setelah si Teoh datang dengan segala kejayaannya, dibuat estafet lah kebencian lo. Ke si dokter Bidan yang culas lah. Ke ibunya Dakyung lah. Ke ibunya Haekang lah. Akhirnya si final showdown Sunwoo dan Teoh tuh bisa digeser di sama series ini ke babak ketiga alias penutupnya nanti. Dalam babak kedua ini guys, sebenernya kan bicara soal butterfly effectnya atau akibat menyebarnya dari pencerahan si Teoh dan Sunwoo. Rumah sakitnya yang mulai kena goncangan, yang tadinya biasa-biasa aja. Neighborhoodnya Sunwoo juga jadi makin individualis. Bahkan gak cuma negatif doang, sisi positifnya juga ada. Reflation atau pencerahannya si Jae Huk, itu suamenya Ye Rim yang memang menemukan redemption. Dia kan jadi cinta beneran sama istrinya. Gara-gara ngeliat, oh segitu kacau balaunya nih si Teoh sama si Sunwoo nih. Dan disrupsinya tuh bisa keliatan banget, transformasinya bagus. Dari dia yang sangat tidak mau punya anak, dia tuh anti punya anak, jadi pengen banget punya anak. Itu kan jernih karakter yang bagus dari dampak main konflik yang memang series ini sediakan. Dalam babak kedua ini pun, opini si anak, si Junyong, si Junyonga, ini mulai terinvest ke plot kita sejak 2 tahun pasca perceraian. Jadi seiring berjalannya waktu dia udah mulai ngeliat gambaran besarnya, terus pelampiasan-pelampiasan apa yang bisa dia hadirkan agar dunia itu notice. Yang dimana karena dia sensara, dunia tuh harus ikutan juga merasa kehilangan. Makanya dia jadi klepto, dia jadi violent, dia jadi pencuri. Jadi memang si sifat jeleknya Sunyong atau si Sunyonga ini bukan sekedar semata-mata dari si efek psikologis doang. Tapi dia juga ada kolerasinya sama cerita. Dia kan pada dasarnya tuh kehilangan. Jadi dia pengen mendampakkan dunia ini juga merasakan kehilangan yang dia rasakan. Walaupun dampaknya tuh beda-beda gitu. Ya makanya yang dia ambil kan barang-barang berharga gitu. Kemudian si asosiasi ibu-ibu disini juga berperan menjadi medium estafet yang bagus nih. Buat investasi kebencian audiensnya. Jadi dengan itu, series ini jadi bisa ambil nafas tuh buat ngasih ruang karakter-karakter supporting role. Bahwa memang hal-hal yang merusak sebuah hubungan tuh ada banyak faktor. Kadang intervensi luar yang keterlaluan, atau mengharapkan sebuah pengakuan. Atau sesimpel kompetisi kesuksesan. Baik itu dalam hubungan, kekayaan, pasangan. Jadi ketika itu semua di-spread, akhirnya kan enak nih dari segi storytellingnya. Tinggal tarik aja nih benang merah mana yang memang kekalahannya tuh paling enak gitu buat hidangan pembuka. Dan mana yang kekalahannya tuh paling enak buat hidangan penutup. Dan itu bisa sangat memuaskan audiensnya ketika itu dimainkan dengan benar. Dan series ini tuh juga sebenernya pinter nih. Karakter yang jelas jahat nih, kayak si In-Q. Itu langsung di-eliminasi dari cerita. Soalnya perkembangan karakter dia kan sebatas itu. Kalo misalnya lu sadar, dalam babak keduanya aja di episode 6-11. Itu sebenernya kan plot dia tuh hampir banget repetisi kan ketika dia sama si Hyun Seo. Untung series ini cerdas daripada repetisi itu bisa muncul dan dampaknya jelek. Bisa bikin seriesnya jadi bosen. Atau penonton jadi kayak ya ini mama manjang-manjangin cerita. Langsung di-cut sama film ini dengan langsung diselesaikan cerita dia. Buat ngasih kejut efek dramatisasinya. Yaudah, kita jangan sampe karakter ini cuman selesai begitu aja. Dia harus mati, jatoh dari atap dengan selendangnya si Sun Wu. Jadi biar memanas gitu. Dan disitu juga ketika disitu ada, Teoh juga ada disitu. Jadi pokoknya dia tuh soal disini bagaimana nutup cerita itu dengan mengeliminasi karakter ini. Dengan for good buat ceritanya. Tapi dibikin juga memanasi si konflik utamanya si Teoh dan Sun Wu ini. Nah yang terakhir, series ini juga punya karakter kuncian sebagai necessary evil buat plot engine-nya. Contohnya si dokter bidan yang culas sama si dokter psikologis. Mereka kan sebenernya adalah karakter yang perannya tuh sangat bunglon. Tapi untuk apa sih kegunaannya? Karena kan kalau misalnya diliatin peran mereka tuh kan sangat menguntungkan kalau misalnya ada di pihak kita. Tapi kalau misalnya culasnya lagi keluar, itu bisa sangat menyebalkan. Alhasil kita kan dari sisi audiens jadi punya amunisi bahwa harapan itu tuh muncul. Ketika, oh seneng ya kalau misalnya keculasan mereka itu digunakan untuk ngelibas fraksi antagonisnya. Dan emang series ini menggunakan dua karakter itu sebagai hal-hal yang seperti itu. Kita tuh gak tau pasti mereka tuh bakal mihak siapa. Tapi most likely akan mihak yang menang. Mereka tuh kayak semacam pedang bermata dua. Tapi tindakan mereka pun itu bakal ngeset arah sukses atau gagalnya rencana siapapun dalam The World of Married. Baik ke protagonis maupun antagonisnya. Kim Hee Ae sebagai Soon Woo. Hae Jun Park sebagai Theo. Han So Hee sebagai Da Kyung. Sim Eun Woo sebagai Hyun Seo. Dan Lee Hak Jo sebagai In Kyu. Film The World of Married yang episode 6-11 tetap disutandarai oleh Wan Il Mo. Ini dalam babak kedua nih, bisa gue bilang nih cerita keseluruhan. Gue suka ketika dia menghadirkan karakter yang fungsinya itu adalah Necessary Evil. Buat turning point event antara berhasil atau gagalnya sebuah rencana besar nih. Baik ke protagonis maupun antagonisnya. Untuk babak kedua ini, untuk episode 6-11, gue masih rating ini 8 per 10. Karena konfliknya memanas. Situasinya tuh makin gak keprediksi. Kenyamanan gue nih atas Hun Woo yang memang selalu punya jalan keluar di episode 1-5 tuh hilang. Yang berarti disini ceritanya lebih dinamis dan skemanya tuh berarti makin naik. Karena memang racun-racun gue gak bisa stopnya juga mulai muncul di babak kedua ini. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar tentang series The World of Married nih. Apalagi yang babak kedua gini. Oke cukup tuh untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa nih share video ini ke temen-temen lu yang memang suka nonton Drakor atau nonton The World of the Married baik di streaming ataupun di TV. Ayo kita berikan film selanjutnya bersama gue Gian. Annyeonghaseo desu ne. Arigato. Terima kasih telah menonton!